Saya ingin memulai dengan mengartikan cinta. Apa arti daripada cinta itu sendiri. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi referensi utama dalam memahami bahasa kita, bahasa Indonesia, maka akan didapati arti cinta itu suka sekali, sayang benar, kasih sekali, tertikat, ingin sekali, berharap sekali, dan juga bermakna khawatir ketika seseorang menyukai sesuatu dengan kesukaan yang sangat-sangat itu namanya cinta kemudian ketika seseorang menyayangi benar benda tertentu atau orang tertentu itu juga namanya cinta ketika seseorang ada rasa di dalam dirinya kasih yang begitu kuat rasa kasih rasa sayang yang begitu besar di dalam diri seseorang di dalam jiwa seseorang maka itulah cinta kemudian di dalam cinta juga ada ketertikatan ketertikatan hati dengan dengan benda tertentu atau dengan orang tertentu kemudian ada keinginan dan keinginan tersebut bukan hanya ingin saja tetapi ingin sekali ingin sekali berjumpa, ingin sekali bertemu ingin sekali berjabatan tangan ingin sekali bersentuhan tangan dan sebagainya kemudian ada harap dan harapnya bukan hanya harap ada harap sesuatu dari orang yang dicintai atau dari benda yang kita cintai di sisi lain ada juga rasa kekhawatiran kalau yang dicintai itu sakit atau tidak ada atau ketimpa musib dan sebagainya ada rasa risau nah ini makna cinta dari sisi bahasa yang kita rujuk dari kamus besar bahasa Indonesia jadi kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki rasa cinta maka di dalam diri kita mestinya ada rasa-rasa ini ada rasa suka, ada rasa sayang, ada rasa kasih ada rasa keterpikatan ada rasa harapnya, ingin juga diwarnai dengan ada rasa khawatir juga ada rasa risau di dalam diri baik sekarang kita akan melihat macam-macam yang dicintai yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surah At-Tawbah ayat 24 mari kita cermati ayat ini dengan saksama terjemahannya di dalam bahasa kita bahasa Indonesia katakanlah jika bapak-bapak anak-anak saudara-saudara istri-istri kaum keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan perniagakan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di dalamnya maka tunggu lah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pasir surah At-Tawbah ayat yang ke-24 inilah macam-macam cinta atau macam-macam yang dicintai oleh umat manusia secara umum di dalam kehidupan hidupnya ini coba kita lihat yang pertama adalah orang tua tadi digambarkan di dalam ayat diungkapkan dalam ayat itu di salah satu objek yang dicintai oleh manusia pada umumnya adalah orang tua kenapa orang tua jadi dicintai? karena orang tua adalah orang yang paling berjasa untuk keberadaan kita di alam dunia tanpa ada orang tua kita tidak akan ada di eksis di muka bumi ini sehingga rata-rata manusia yang memiliki jiwa yang normal memiliki jiwa yang baik punya rasa cinta yang begitu besar kepada orang tua apakah itu ibu ataukah itu ayah atau ayahnya ibu atau ayahnya ayah kakek dan anak kita masuk ke dalam kemudian yang kedua adalah anak apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian objek yang kedua yang dicintai oleh keumuman manusia adalah anak-anak atau anak keturunan yang telah dilahirkan telah dilahirkannya kemudian yang ketiga adalah saudara apakah itu saudara kandung atau saudara seayah ataukah saudara seibu masuk ke dalam makna saudara seibu wa ikhwanukum kulinkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum kemudian wa azwajukum istri-istri kalian kemudian wa asyiratukum ya kaum keluarga kalian kemudian wa amwalu niqtaraftumuha dan harta kekayaan yang telah engkau usahakan kemudian wa tijaratun taksyawna kasadaha dan bisnis atau perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya kemudian wa masakinu tarbunaha dan tempat tinggal hatta ya'tiallahu bi'amdih sehingga Allah memberikan keputusan untuknya wallahu la yahdi wa qawman fasqi dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasqi orang-orang yang menyimpang dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala bapak-anibu sekalian yang merupakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi menyimak ayat ini atau membaca ayat ini kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Allah dan Rasulnya menjadikan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini menjadi sesuatu yang diatas segalanya kecintaan kita kepada Allah kecintaan kita kepada Rasulullah kecintaan kita kepada perjuangan dakwah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu mesti ada diatas kecintaan kita kepada 8 hal yang disebutkan dalam ayat ini bolehlah kita cinta kepada orang tua dan memang itu harus dianjurkan oleh Islam oleh agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah sendiri mengatakan dan berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tua dan satu bukti buat baik kita atau berbakti kita kepada orang tua adalah kita mencintai mereka dengan sepenuh hati dengan sedilap jiwa tetapi kecintaan kita kepada orang tua jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya serta perjuangan kalau kita mencoba untuk menelaah fakta-fakta sejarah di Islam yang kita tahu banyak warna-warni kehidupan para sahabat Rasulullah di masa perjuangan terutama di masa awal perjuangan Islam bagaimana para sahabat Rasulullah di sini memiliki tantangan-tantangan yang begitu berat berkait dengan bagaimana mencintai orang tua dan bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya misalnya kita mengenal salah satu sahabat Rasulullah yang agung ada namanya Mus'ab bin Umair radiyallahu'anhu kintaan sahabat bin Umair radiyallahu'anhu ini terhadap orang tuanya yang memang melahirkannya tapi di harapan dia juga ada Allah subhanahu wa ta'ala dan ada Rasulullah dia harus mencoba untuk bersikap adil dalam rangka membagi cintanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan orang tuanya disebutkan dalam sejarah ketika Mus'ab bin Umair ketahuan ia masuk ke dalam ajaran adama Islam maka ibunda tercinta dari Mus'ab bin Umair itu tidak rela bahwa putra tercintanya itu masuk ke dalam adama Muhammad sehingga apa yang terjadi sebagaimana yang sama-sama kita ketahui dalam sejarah bahwasanya ibunda Mus'ab bin Umair mengancam dengan ancaman yang serius jadi seandainya kau tidak mau kembali kepada ajaran adama sebelum ini kembali kepada kesyurikan maka kata ibunya aku akan mau kemakan sehari semalam dan disana ada guncangan tersendiri dalam diri seorang sahabat Mus'ab bin Umair bagi Allahu anhu namun kenuncangan di dalam hatinya itu ditepis dengan keyakinan yang begitu kuat di dalam jiwanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya apa yang terjadi Mus'ab bin Umair saat itu bersikap begitu tidak mau kembali kepada agama kekufuran atau kesyurikan dan membiarkan ibunya mongkok makan sehari semalam sampai sehari semalam ibunda tercintanya tidak mau makan dan tidak mau minum sehingga terlihat lemas terlihat melemah dan semakin melemah dari waktu ke waktu dari jam ke jam kemudian kemudian ketika sehari semalam terlewati ibunda tercinta dari Mus'ab bin Umair juga kembali menyampaikan ancamannya kepada Mus'ab bin Umair disinilah yang sangat menakjubkan jadi wahai ibu seandainya ibu punya nyawa 100 kalipun jadi meninggal hidup lagi meninggal hidup lagi meninggal hidup lagi aku tidak akan meninggalkan Adam Muhammad aku akan tetap bersama Rasulullah dan akhirnya memang melihat keteguhan dari Mus'ab bin Umair ibunda Mus'ab bin Umair tidak mampu membujuk putranya untuk kembali kepada kekufuran nah disinilah kita melihat gambaran bagaimana sahabat seorang Rasulullah sahabat Mus'ab bin Umair begitu mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaannya kepada orang tua sekarang kita lihat apa sih sebetulnya perwujudan daripada cinta kita kepada sesuatu biasanya orang yang punya rasa cinta yang begitu penuh yang begitu powerful itu akan selalu memenuhi permintaan orang yang dicintai apapun yang diminta oleh orang yang dicintai pasti akan berikan pasti akan kemulikan tak peduli dia harus berusaha sekeras mungkin maka dia akan berupaya untuk memenuhi permintaannya permohonan dengan setulus hati dia akan persembahkan apa yang dia minta apa yang dia inginkan dengan bagutan rasa kasih dengan bingkai rasa sayang dia serahkan apa yang diminta olehnya kemudian yang kedua juga siap untuk berkorban orang yang memiliki rasa cinta yang begitu tulus yang begitu tulus yang begitu ikhlas maka dia siap untuk berkorban apapun dia akan korbankan bahkan nyawa sekalipun bila mana perlu dia akan korbankan kemudian menjadikannya bagian daripada kehidupan ketika seseorang sudah di apa namanya benangkan di dalam jiwanya rasa cinta yang begitu besar yang begitu penting kepada sesuatu atau kepada seseorang maka dia akan menjadikannya bagian daripada kehidupan kemudian dia selalu mengingat dan menyebut namanya nah ini salah satu tanda orang-orang yang mencintai sesuatu maka dia akan mengingat akan teringat selalu dia akan mengingat kemudian dia akan menyebut namanya dalam kehidupan sehari-harinya kemudian yang kelima dia juga akan selalu menjadikan dia terlebih dalam hidupnya dalam hidupnya dalam satu keperluan dan dia meminta untuk hadir maka kita pun maka dia akan mengutamakan bertemu untuk hadir dengannya ini salah satu makna atau tanda-tanda umum ya daripada cinta yang ada di dalam jiwa seseorang atau wujud daripada cinta yang dialami yang dimiliki oleh seseorang di dalam jiwanya baik nah kemudian bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini menjadi bahasan kita pada malam hari ini bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dengan sekolah hati sekolah hati itu sungguh-sungguh nah yang pertama dalam angka kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita punya sikap yang tegas yaitu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surah asof ayat yang ke-14 kita sama-sama hafal ayatnya ya ayu ya ayuhal ladhina amanu kunu angsar Allah wahai orang-orang yang beriman kunu angsar Allah jadilah kalian penolong-penolong agama Allah sebagai mana apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Isa Ibn Mariam kepada hawali kepada para penolong setiap beliau ataupun ikut setiap beliau man angsari ilallah siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kata Nabi Issa Alaihi Wasallam untuk penegakan agama Allah Allah para peningkat beliau yang setiap itu berkata nah nah jadi dari ayat ini kita juga dibimbing oleh Allah SWT agar menjadi yang terdepan di dalam membela agama Allah SWT yang terdepan di dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelilah Rasulullah habis-habisan ketika ada orang yang akan apa namanya membunuh beliau maka dialah apa namanya yang menghalangi dari dari orang yang akan membunuh beliau di dalam peperangan ketika ada orang yang ingin apa namanya menudharmi beliau maka ada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita bisa membela agama yang dibawa oleh beliau membela banyak ajaran yang dibawa oleh beliau jangan sampai ada orang yang menistakkan agama jangan sampai ada orang yang mencampakkan agama sehingga kita pun ikut terlibat di dalam pembelaan terhadap agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah S.W.T kemudian yang kedua salah satu bukti atau cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti jejak langkah beliau hal ini juga bisa kita baca di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31 dimana Allah berfirman kata Allah S.W.T di dalam ayat ini katakanlah Wahi Muhammad jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku ini secara pegas menggunakan il-amar ikutilah aku jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku langsung ikutilah Nabi Muhammad S.W.T ikutilah jejak Nabi S.W.T yuhbibkum Allah miscaya Allah akan masih miscaya Allah akan mencintaimu kemudian dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah maha pengampun lagi maha menyayang seperti apakah kita mengikuti jejak langkah Rasulullah S.W.T jejak langkah Rasulullah S.W.T didokumentasikan di dalam hadith Rasulullah S.W.T di dalam hadith yang ditulis oleh para ulama salafis salih yang kemudian dikenalkan dengan kitab-kitab hadith dan tentu kita akan tahu seperti apakah jejak langkah Rasulullah S.W.T akan tahu apa yang diucapkan Rasulullah S.W.T apa yang dilakukan oleh Rasulullah S.W.T dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengetahui ketika kita mengkaji hadith-hadith Rasulullah S.W.T di dalam kitab hadith kita tahu ada yang namanya Sahih Al-Bukhari kitab sahih yang disusun oleh Al-Iman Bukhari yang jumlahnya sekitar 7 ribuan kemudian kita juga mengetahui ada yang namanya Sahih Muslim kitab sahih kitab hadith yang sahih yang disusun oleh Al-Iman Muslim R.W.T kita juga tahu ada yang namanya Sunan At-Tirmiri kitab hadith yang disusun oleh Al-Iman Tirmiri itu semuanya adalah mendokumentasikan jejak langkah Rasulullah S.W.T dari mulai perkataannya kemudian perbuatannya kemudian kebijakan-kebijakannya dan sebagainya itu ada di dalam hadith-hadith yang dihimpun oleh para ulama salafis salih yang kalau dijumlahkan yang di dalam kutub tis'ah saja atau 9 kitab hadith yang disusun oleh para ulama salafis salih itu mencapai lebih dari 62 ribu hadith atau 10 kali lipat dari ayat Al-Quran yang ada di dalam mushab Al-Quran kalau kita tahu jumlah ayat Al-Quran ada 6.236 ayat maka hadith Rasulullah S.W.T itu lebih dari 62 ribu hadith itu pun yang disusun di dalam 9 kitab hadith atau yang disebut dengan kutub tis'ah 9 kitab hadith itu mendokumentasikan jejak-jejak langkah Rasul S.W.T bagaimana beliau ketika berda'wah bagaimana beliau ketika menjadi seorang diri atau hamba Allah dihadapan Allah bagaimana sosok beliau ketika menjadi seorang kepala keluarga bagaimana sosok beliau ketika menjadi apa namanya kepala pemerintahan bagaimana sosok beliau ketika menjadi seorang panglima perang dan sebagainya itu ada di dalam kutub tis'ah hadith kitab hadith yang disusun oleh para salafis salih baik jadi yang kedua sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad S.W.T adalah kita mengikuti jejak langkah beliau kemudian diantara suatu yang menjadi bukti cinta kita Allah S.W.T adalah memperbanyak salawat kehidupan kita sehari-hari dari 24 jam yang Allah titipan kepada kita sekalian berapa banyak kita bersalawat untuk Rasulullah S.W.T padahal di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah S.W.T sesungguhnya Allah dan Malaikatnya bersalawat untuk Nabi Allah Malaikat bersalawat untuk Nabi Hai orang yang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya jadi bersalawat untuk Nabi ini merupakan pintar yang secara eksplisif langsung disampaikan oleh Allah S.W.T kepada kita secara gamlang Allah mengatakan bersalawat bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya melalui momentum al-awal ini mari kita berbanyak salawat mari kita memperbanyak ucapan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun kita lengkapi dengan salawat kepada apa namanya keluarga beliau yang menulis salawat Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kawasalli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim dan seterusnya nah tentu salawat yang dilandasi dengan keikhlasan salawat yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah S.W.T yang dilandasi dengan ketulusan bin Rahi Ta'ala kepada Allah S.W.T baik kemudian yang keempat diantara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah S.W.T adalah menghidupkan sunnah-sunnah beliau menghidupkan apa yang senang kiasa dilakukan oleh Allahumma salli ala ada disebutkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Allahumma salli ala rahimahullah salli ala dia bersabda man ahya sunnati faqad ahabbani data baginda Rasulullah S.W.T siapa saja yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani dan bahwa siapa yang mencintaiku ia akan bersamaku di dalam surga Masya Allah ada sebagian ahli hadis yang menyatakan bahwa status hadis ini dinilai sebagai hadis yang lemah ada sebagian yang lain menganggap bahwa hadis ini adalah hassan beri menurut demikian dalam rangka faqadah ilal-aqmal atau apa memotivasi masyarakat atau umat untuk berlemba-lemba di dalam kebaikan maka tidak mengapa kalau ulama dijadikan sebagai landasan untuk faqadah ilal-aqmal untuk memotivasi umat manusia atau umat muslim agar mereka berlemba-lemba jadi disini Rasulullah s.a.w. yang mengatakan siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku dan siapa yang telah mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga nah oleh karena itu dalam rangka kita mencintai Rasulullah s.a.w. maka kita adalah menghidupkan sunnah-sunnah beliau apa saja sunnah-sunnah beliau banyak sekali sunnah di dalam sholat sunnah di dalam berkuasa sunnah di dalam apa namanya berzikir apakah itu sunnah yang berupa ucapan apakah itu sunnah yang berupa perilaku kelakuan sehari-hari sunnah yang berupa ucapan berzikir kepada Allah sepanjang hari sepanjang malam ketika kita berdiri ketika kita duduk ketika kita berbaring kita berzikir kepada Allah s.w.t ada juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang kita ketahui zikir di pagi hari dan zikir-zikir di petang hari ada juga zikir-zikir yang dilanturkan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam di waktu dini hari beliau berzikir di dalam ayat Al-Quran disebutkan orang yang berzikir di waktu sahur di waktu fajar kemudian ada juga yang berbentuk perilaku bagaimana seseorang bisa menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah s.a.w. di dalam kehidupannya ketika beliau gemar melakukan qiyamul lay atau salah sunnah tahajud maka kita berupaya untuk menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah s.a.w. di dalam kehidupan kita sehari-hari dan salah satu sunnah Rasulullah s.a.w. adalah tilawah Al-Quran memperbanyak tilawah Al-Quran memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran dan Al-Quran bagi kita sekalian adalah hidayah kompas kehidupan yang utama bagi kita sekalian bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan kalau kita tidak mau membacanya membacanya saja tidak mau bagaimana kita bisa menggaji Al-Quran lebih jauh dan bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidayah padahal kita yakin bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini dalam rangka menjadi hidayah bagi umat yang bertakwa bahkan menjadi petunjuk bagi siapapun dari umat manusia disebutkan dalam soal Al-Quran ya inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya Hidayah Al-Quran sebagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kemudian di dalam ayat yang lain yang masih di soal Al-Quran dikatakan Al-Quran sebagi petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan jadi untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk sebagai kompas kehidupan tentu kita bermula dari membacanya kemudian memahami kemudian kita bisa mengamalkan poin-poin penting atau pesan-pesan penting dari Allah SWT di dalam Al-Quran itu sendiri baik kita lanjut ke yang berikutnya yang kelima adalah memprioritaskan S.A.W. di dalam kehidupan tentu setelah Allah SWT hal ini disebutkan di dalam hadis tidak sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya dan dari manusia secara keseluruhan apa artinya di balik kalimat ini kita harus memprioritaskan sebagiannya kita memprioritaskan Rasul S.A.W. atas yang lainnya ketika ada panggilan Rasul S.A.W. untuk melakukan ibadah maka kita apa namanya tanggalkan keperluan-keperluan yang lain maka dalam hal ini bagaimana kita bisa mengutamakan memprioritaskan Rasul S.A.W. memprioritaskan Allah SWT dan Rasulnya di atas segala-galanya sebagaimana tadi yang digembatkan oleh salah satu sahabat Rasul S.A.W. yang tanya kemudian yang ke-6 meneladari alap dan ini disebutkan di dalam Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang sama-sama kita makumi Surah Al-Ahzab memuji Rasul S.A.W. melalui ayat 4 dari soal kolam dan sesungguhnya ada pada dirimu akhlak yang aduh akhlak yang muji akhlak yang mulia karena Rasul S.A.W. memiliki akhlak yang mulia maka menjadi standar kehidupan yang ideal bagi sejenak muslim dalam berpilaku dalam bercak dalam berpingkah laku ketika kita tampil sebagai seorang diri seorang pribadi dihadapan Allah sebagi hamba Allah maka Rasulullah yang menjadi peladan kita bagaimana beliau ketika menjadi seorang hamba dan bagi Allah S.A.W. kemudian ketika kita ingin mengetahui bagaimana Rasul sebagai seorang suami bagi istrinya maka kita tidak hanya melihat sosok bagi Rasul S.A.W. ketika memperjauhi istrinya ketika kita ingin mengetahui bagaimana sosok Rasul S.A.W. sebagai warga masyarakat atau bagian daripada masyarakat maka kita melihat sosok Rasul S.A.W. dan bagaimana ketika beliau menjadi seorang pemimpin bagi lembaga bagi negara maka kita akan mesti melihat bagaimana sosok Rasul S.A.W. Rasul adalah teladan utama bagi kita Rasul adalah kuduatun hasanah bagi kita maka tidaklah kita jadikan beliau sebagai standar kehidupan yang ideal untuk kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari nah mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasul setahap setahap tentu kita tidak diberani oleh Allah melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita langsung dia mengatakan Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan kita kemudian juga di dalam ayat yang lain bertakwa kepada Allah semaksimal batas kemampuan yang dimiliki jadi kita ditutup dan bimbing oleh Allah untuk senantiasa melakukan yang terbaik di dalam hidup ini melakukan sesuatu yang maksimal di dalam hidup ini tentu sesuai dengan batas yang kita miliki oleh kita masing-masing Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT ini sebuah pertanyaan yang mari kita renungkan mari kita takut jadi apa yang akan kita lakukan dalam langkah mencintai Rasulullah S.A.W. mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami kemudian mengenali Rasulullah S.A.W. lebih dekat lagi mari kita kaji sirah Nabi perjalanan hidup Nabi S.A.W. dari mulai beliau lahir kemudian diangkat menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul kemudian bagaimana perjalanan hidup beliau perjalanan dakwah beliau hingga beliau dan mewariskan generasi yang hebat yang ideal seperti itu dan mari kita mencoba untuk lebih sungguh-sungguh lagi lebih tulus lagi mencintai Rasulullah S.A.W. dengan berbagai macam hal yang sebagaimana tadi disebutkan di dalam slide-slide yang sebelumnya ini adalah bagian sebagian daripada bukti cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. masih banyak lagi bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. yang kalau kita mau mengkajinya melalui ayat-ayat Al-Quran atau melalui hadis dari Rasulullah S.A.W. banyak sekali bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. setidaknya enam hal tadi mari kita apa namanya buktikan hal saya cinta kita kepada Rasulullah S.A.W. dengan melakukan dengan mengikuti jajah langkah beliau dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah S.A.W. dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau kemudian dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan dan sebagainya itu semua dimanian daripada upaya kita untuk mencintai Allah S.A.W.